Intro Layanan PT PLN UP3 Braw kembali menjadi sorotan masyarakat Maklum saja, tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas PT PLN kembali melakukan pemadaman Bahkan pemadaman yang dilakukan pada Rabu dan Jumat kemarin Dilakukan dalam jangka yang sangat singkat, saudara Bayangkan, hanya berselang satu jam dari pemadaman PT PLN kembali melakukan pemadaman listrik hanya dalam tempoh 5 menit Kondisi ini tentu saja dikhawatirkan warga Selain meningkatkan tegangan awal pemakaian listrik Yang lebih dikhawatirkan adalah dapat merusak peralatan elektronik milik warga Lalu, apa sebenarnya yang membuat PT PLN UP3 Braw melakukan langkah pemadaman listrik Tentu saja menarik untuk kita ketahui sebabnya, saudara Saudara, saksikan liputannya Baik, pertama saya ucapkan terima kasih dulu nih Pak Hendra, meskipun di suasana COVID sekarang ini Itu tetap bersedia menerima kami dari media Untuk melakukan peliputan sebagai wujud tetap bukan informasi publik Dan itu kami sangat apresiasi Nah, jadi kami datang nih Pak, karena memang Telepon kami di kantor itu benerin terus Sebenarnya udah dari beberapa hari yang lalu Dua hari lalu ya Pak? Iya, udah mulai dua hari yang lalu Warga nanyakan itu ke kami Dan puncaknya hari ini, karena memang hari ini Dalam satu jam Itu dua kali Dua kali Bearbed tadi Pak Dan Bearbednya itu memang tidak lama Yang pertama sekitar 15 menitan gitu Yang kedua begitu nyala Sekitar lima menit hidup lagi Ada, apa? Begitu nyala beberapa lama kemudian Padam lagi Dan itu padamnya lima menit doang Itu nyala lagi Manupur ya? Manupur Sehingga masyarakat nanyakan Kenapa nih PLN? Oh iya Dan ini PR-nya PLN Dari tahun ke tahun Ini belum pernah ada perbaikan gitu Menurut Pak, silahkan Pak, di jelasin Baik Terima kasih Pak Salam Sebelumnya Kami menyampaikan Yang pertama-tama Permohonan sebesar-besarnya Maaf lah ya Masyarakat Jadi kami menyampaikan Masalah pemadaman distrik itu Memang ada dua faktor Pak Oke Yang pertama adalah Pemadaman yang sifatnya Terencana Kemudian yang kedua Pemadaman yang sifatnya Tidak terencana Nah pemadaman yang sifatnya Terencana ini Tentunya yang kaitannya dengan Jadwal rutin untuk pemiharaan Oke Kemudian Pemadaman yang tidak terencana Itu yang kaitannya dengan gangguan Gangguan-gangguan yang terjadi Nah gangguan ini Yang tidak bisa kita prediksi Kapan terjadi Oke Nah gangguan ini memang Apa namanya Ada yang sifatnya temporer juga Pak Temporer itu misalkan Kalau ada binatang Naik ke tiang kita gitu Dia kan soft ya Kena antara ternyata Ternyata yang Terlumpaynya kemarin gitu ya Sering Pak Terlumpay ya Kemarin juga ada keluhan Dari tetangga-tetangga Warga-warga Dibrau Pernah juga warga BI Mengantarkan Pak Minyak monyet disini Pak Naik ke atas gitu Oke jadi Jadi kalau yang sifatnya temporer Pak Misalkan dia gangguan Terus Sesaatnya hilang sudah gangguannya Penyebabnya hilang Nah itu Proses recovery-nya sangat cepat Cepat juga Teratasi bisa Jadi biasanya tidak sampai 5 menit lah Seperti itu Nah yang memang Menyebabkan pemadaman agak lama Itu adalah yang sifatnya gangguan permanen Permanen itu seperti Kalau sisi distribusi itu misalkan Piannya roboh Kemudian tabelnya putus Artinya itu tidak mungkin bisa tepat ditangani gitu Butuh waktu dan proses Yang mana petugas Sebelum mengerjakan Pasti harus mengikuti SOP Pak Baik itu dari sisi Safety Safety-nya semuanya Yang boleh sembarangan Nah Beberapa hari ini Terutama hari Rabu Rabu dan hari Jumat Rabu itu kalau tidak salah Pagi lah ya Mulainya itu jam setengah 8 Sama tadi itu kurang lebih siang Jam 1 18 Memang pada saat itu Terjadi gangguan di Pembangkit PLT Wati Nah memang perlu dipahami juga Diketahui juga Sebenarnya kondisi Sistem kita Saat ini itu disuplai Dari tiga pembangkit Oke Ya ada pembangkit PLT Desambalio Bapak tahu Dengan kapasitas total itu 9,5 MB Sekarang 9,5 MB 9,5 MB Kemudian ada PLT Wati Dengan kapasitas suplai itu 15 MB 15 Dari 21 ya Iya Karena mereka ada Pemakaian internal Masuk di play broker juga Iya Ngirim ke PLNnya Masih 15 Kemudian sekarang juga Sudah ada PLTU 2 kali itu dulu Jadi pembangkit-pembangkit ini Kerjanya itu sinkron Tidak bisa berdiri sendiri-sendiri Semuanya terhubung menjadi Satu kesatuan sistem Ketika ada salah satu Pembangkit terganggu Maka sistem ini harus mengamankan Agar tidak semuanya itu collapse Nah yang terjadi kemarin adalah Sistem PLTU latih collapse Artinya terjadi gangguan Namun Sistem kami di PLTU beral Masih aman Makanya Sekarang itu Kalau menurut kami Kondisi lebih baik lah sistem pak Tidak seperti dulu kan Hanya PLTD dengan PLTU latih Kalau PLTU latih Gangguan ya sudah Selesai Selesai kita Kalau sekarang masih track over Sebagian tidak semua Nah untuk hari Rabu itu Kebetulan memang ada gangguan Di sisi Supply DC Ibaratnya Supply ke control room Jadi disitu Di latin ya Disitu itu ada Semacam peralatan-peralatan Yang digunakan untuk Mengendalikan pembangkit lah pak ya Parameter-parameternya Segala macam Nah kalau itu Mengalami gangguan Maka Tidak bisa termonitor Semuanya pak Oke Nah akan sangat berbahaya Ketika Pembangkit yang sejenis PLTU Tidak bisa memantau Agustresen juga Bukan Akonemis lainnya ya Trasernya Tekanan uapnya itu Di bolet-boletnya Akibatnya fatal Bisa meledak Atau apalah pak ya Itu keadaan gangguan Namun tidak sampai Menyebabkan Sistem defisit pak Oke Kalau dulu sudah Pasti defisit dulu kan Oke oke Sebelum ada Artinya yang dilatih Pada saat kejadian Rabu itu Iya 3 bulet-bolet ini Mati semua pak Mati Mati Merti hanya 14 dengan 9 setengah Iya 23 setengah Iya Bukan puncak itu berapa Di 27 pak Oke artinya Defisit sedikit lah ya Sedikit Tapi kalau itu pagi Iya Kemudian Belum bukan indah maksudnya Kita recovery pak ya Recovery Dengan Koordinasi dengan lati Alhamdulillah kemarin Ya Sekitar jam Apa ya Jam 10 itu bertahap Sudah masuk unit-unitnya pak Satu-satu-satu dan tidak menyebabkan defisit lah Akhirnya tidak menyebabkan defisit Nah kebetulan Tadi kami kaget juga gitu Tiba-tiba mati Tiba-tiba mati gitu Memang Kejadian ini tadi 2 kali pak Iya Ini sama kejadiannya Mengalami gangguan lagi Namun Di Permasalahan yang berbeda Hari ini lati lagi Hari ini berat-beratih lagi 3 unit Agam Lepas Ya saya mengatakan apa-apa Cuma Saya sampaikan oleh masyarakat Ya apapun lah Itu ya Yang jelas Apa Tanggung jawabnya tetap kita Bagaimana caranya Kaya berpikir agar bisa cepat nyala lah Itu Dan tidak padam Oke Itu Harinya apa masalahnya Permasalahan hari ini Tadi setelah kami koordinasi Jadi permasalahan di sisi eksitasi pak Eksitasi itu Istilahnya apa ya Generator itu kan Sorry Ketika turbin itu berputar Dia akan memutar generator pak Oke Nah Kemudian akan menghasilkan tegangan Oke Generator itu kan mengkonversi Energi gerak menjadi Energi listrik Begitu ya Jadi energi listrik Nah Eksitasi tegangan yang keluar itu error Untuk unit 1 dan unit 2 Oke Sehingga Dari tim PLT Ulatih itu Mengamankan unit pak Sebenarnya Melepas suplai ke PLN emergensi Terus gitu Sehingga kita Apa namanya Bertanya-tanya juga tadi Ini Kenapa gitu Setelah kami konfirmasi Permasalahannya itu Namun tidak menyebabkan Sistem secara keseluruhan itu padang Tidak Oke Karena masih terbackup Sebagian oleh PLT U Teluk PLT U Brau Dan PLT D PLT D Sambalium Yang mati otomatis Lo semua itu itu? Ya Tapi tidak Tidak semua Sese Kabupaten Pergawai ini Ya untuk latihnya Maksud saya Tiga Tiga terubinnya Ya Nah Ini bertahap Sudah mulai recovery lagi Emang tadi saya Sempat menegur juga Kenapa Kalau dalam waktu Selang 2 hari itu Kejadian Di sana itu Gangguan terus Begitu Tidak seperti biasanya Sudah berapa lama kita Sudah hanteng Lagi itu ya Aman ya Nah itu Itu yang mungkin Mungkin akan kami Diskusikan Dan Cari solusi ya Oke Dengan PLT U Latih Bagaimana agar Permasalahan Yang sejenis ini Tidak terjadi Kami juga akan Coba konfirmasi ke Latih Habis ini IPB Artinya harus dua sisi lah ya Betul Harus dua sisi Apakah karena memang Unitnya yang tua Atau apa Sudah Nanti kami konfirmasi Kesana Kalau dulu sih Kalau dulu mungkin Permasalahannya Sering di boiler Pipa-pipanya Nah Alhamdulillah Sekarang Pak Kalau kita lihat Memang Sudah agak jarang lah Permasalahan boiler Dan lain-lain itu Karena Kita setiap bulan itu Selalu melakukan Namanya Rapat koordinasi Untuk Membahas Rencana Bulanan Misalkan Katakanlah Untuk Pengoperasian Di bulan ini Kita bahas Di akhir bulan Kemarin ya Agustus Nah rencananya Apa Di bulan ini Dari PLTU lagi PLTU berapa Seperti apa Apakah ada unit Yang mau pemeliharaan Nah sebenarnya Kalau masalah ini Kita sudah aman Pak Ketika Ada satu unit PLTU Yang keluar sistem Untuk melakukan pemeliharaan Kita sudah bahas sebelumnya Pak Artinya ada yang lainnya Yang meng-cover Yang meng-backup Sehingga tidak Sempat Menjadikan Kondisi seperti Dulu lah ya Depisi Dulu hari-hari Itu 18-18 Sudah tidak ada lah Bisa disampaikan ke publik Kayak teluk bayar Dua kali tujuh Tadinya kan Satu kali tujuh Satu aja unit Sekarang dua kali ini Sudah jalan Alhamdulillah Berarti kalau kita ini Bisa dimaksimalkan semua Maka kita punya daya 38,5 MB Beban puncak kita Tadi 27 Artinya aman dong Kalau Kami meliharaan Satu unit Dilatih Bahkan kalau ada dua unit yang keluar Aman juga Aman ya Aman Nah kalau yang masalah Kalau tiga unit Pak Nah ini masalah Tiga unit kan semuanya gitu Mungkin kalau bukan kondisi Buban puncak Masih aman gak Kalau pagi-pagi Subuh mungkin aman Aman Kalau buban puncak Itu ya Buban puncak itu mulai siang Puncak-puncak siang Kemudian malam Nah Apa namanya Jadi tadi Pak ya Ada yang sifatnya Terencana Pemeliharaan Itu on schedule Jadi itu kami informasikan Seberapa hari sebelumnya Ya termasuk dengan media Terus di Instagram kami Facebook kami Agar masyarakat juga Lihat Gak berpikir Oh minah kok kita Duk mati Terusnya kita informasikan dulu Nah yang Tentunya yang sifatnya Gangguan itu Gak bisa kami Informasikan Rencana Nah kita harus tahu dulu Apa masalahnya Nah sekarang Tapi kan suka tidak Suka Ini Apa Kalau berdasarkan regulasi Tanggung jawab Penyediaan energi listrik Secara regulasi Baik undang-undang PP sampai perman SDM Itu melepas pada PLN Itu pun Tetap kan Jualnya Hanya boleh ke PLN Jualnya ke PLN Nah meskipun ada juga Jual yang lainin yang lain Itu sedikit Tambang juga mereka Ada penyataan Iya Kita gak bisa Iya Iya Jangan masuk ke anas Itu nanti ada yang tersinggung Ada yang tersinggung nanti Maksud saya Tapi suka tidak suka Publik kan Tanya PLN Yang Bapak Mau sampaikan ke publik Kaitannya dengan Sedikit gangguan pelayanan ini Ya saya memohon Eh apa Menyampaikan penggunaan Maaf lah ya Pada pelanggan kami Pelanggan setiap kami Apapun itu permasalahnya Kami upayakan lah Agar segera Tertangani dengan cepat Dan terus melakukan evaluasi pak Evaluasi Dari setiap perjadian yang ada Pasti ada pembelajaran Dari setiap Gambuan apapun itu pak Gambuan apapun Gambuan dari sisi A, B, C, D Pasti ada pembelajaran Seperti dulu Kalau misalkan keluar satu unit Sudah ada disini Nah sekarang kita atur Bagaimana caranya Setiap bulan itu Kita bahas dulu Rencana bulanan itu Seperti apa Kita tanya Ini pak Tanggal sekian-sekian-sekian Kami keluar satu unit Pemenyaraan Oke Komit ya Oke Kita sampaikan Ke pembangkit yang lain Tolong di tanggal-tanggal ini Kalian stand by Operasi Sehingga bisa meng-cover Sistem yang ada Jangan sampai Visit begitu ya Nah itu Itu yang selalu kami Komunikasikan Jadi ini Sebenarnya setiap bulan itu Rutin pak Dari PLTU itu PLTU latin Pasti ada pembelajaran Gantian ya Setiap unitnya Dua hari Dua hari Dua hari Dua hari Katakanlah Hari ini unit satu Dua hari Off Nah kemudian Dua hari kemudian Masuk nih unit satu pak Gantian unit dua Pemenyaraan Terus gantian unit tiga Jadwal Terus schedule gitu pak Nah sehingga pada saat jadwal-jadwal itu Masih setelah yang aman Cover ya Nah sebaliknya juga Ketika di PLTU ada pembelajaran mesin Atau di mana PLTU teluk itu ada pembelajaran mesin Ya apa Pembelajaran Boilernya juga Sama Berarti wakti Stand by ya Jangan keluar dulu Betul Artinya koordinasi Yang cantik lah Ya betul Nah itu Nah jadi Jadi seperti itulah Gambarannya Nah artinya hampir bisa saya Melihat gambaran ini Yang Pak Indra sampaikan Hampir bisa dipastikan Sebenarnya Untuk Pemadaman listrik Yang terencana itu Yang diterima Dampak sama pelanggan Hampir tidak ada Sebenarnya Kalau terencana dengan baik Kita menginformasikan Iya Artinya kalaupun Satu unit Op atau Dua unit op Dilatih Masih bisa tercover Sebenarnya Makanya kalau terencana Kan hampir sulit Kecuali ada insiden Insiden saja ya Betul kan Jadi Jadi yang namanya Gangguan itu Kita tidak bisa tahu Kapan terjadi Itulah Misalkan Tiba-tiba ada Kayak dulu Pernah terjadi Kebakaran hutan Ada Sepuluh tiang Kami Di jalur PLTU teluk itu Yang Tumbang Kena kebakaran hutan Kalau tidak salah Tahun lalu Bulan Agustus Sama September Itu termasuk Yang tidak bisa kita tradisi Ada kebakaran Seperti juga Tahun lalu Misalnya Mungkin kita masih ingat Fenomena Intrusi air laut Saya pernah dengar ya Tahun lalu Dimana pada saat itu Musim kering Sampai bulan apa Langsung kemarau Nah Di sana itu kan Air laut itu lebih tinggi Pak Dari sungai Jadi Ngambil suplai airnya itu Untuk diolah Agar kadar garamnya Tidak terlalu tinggi PH-nya Pak Itu agak sulit Nah itu mengalibatkan Pipa-pipa di sana Kropos Terlalu Itu tahun lalu Pak Dapatnya apa? Tahun lalu itu sempat Pemakaman itu Pak Pada saat PLTU Teluk baru Satu unit operasi ya Untungnya pada saat itu PLTU Teluk itu Posisinya dia agak ke dalam Jadi tidak pengaruh sama itu Nah kalau lati itu kan Di muara sumai ya Pak Diket sama laut ya Nah dari hal itu Kita juga belajar Pak Kita belajar Kita koordinasi dengan lati Berarti ini harus dipersiapkan Jangan sampai terjadi masalah ini Ini memang fenomena Alam Dengan kondisi seperti ini Di sana mempersiapkan Peralatan-peralatan Untuk purifikasinya Lebih bagus lah gitu Sampai Menyebabkan lagi Seperti itu Jadi banyak Pak Baik Makasih banyak Pak Indra Sekali lagi Baiknya sih nanti Bapak juga Konfirmasi ke PLTU Lati Pasti Pak Harus Karena Bapak udah nyebut tadi Maka kami harus Dapat cap jawab Supaya imbang semua Terima kasih sekali lagi Pak Indra Atas Penjelasannya Dan semoga dengan penjelasannya Masyarakat bisa memahami Kondisinya Terima kasih Pak Yang pertama kan hari Rabu Sama Jumat kemarin kan Listrik padam Ya Menurut Pak Indra Informasi yang didapatnya Pada hari Rabu itu Karena gangguan Sistem supply Di kontrol room Kemudian Di Hari Jumatnya Itu Itu karena Masalah sistem Eksitasi Unit 1 dan 2 Nah Pertanyaannya Itu betul Kak Anda Setelah ini Ya Memang Hari Jumat Setelah Rabu Isubuh Memang Apa namanya Kita Padam Karena Sengaja Ini Jumat Junit 2 itu Nyambung kan Ya Yang dikawasarkan warga itu Dengan tidak lamanya Pemadaman listrik itu kan Tegangan awal tinggi Kemudian Kalau dalam jeda yang pendek begitu Dikawasarkan alat elektronik Gitu loh maksudnya Iya sih sebenarnya Tapi kan memang Kondisi mesin kita seperti itu Oh memang sudah Kondisi mesin tua lah ya Berapa umur mesin 16 tahun sudah 16 tahun ya Wih memang Lumayan lah sudah ya Sudah berumur juga Ya Maksudnya harus kita Harus kita janti sih suaranya Kalau ada uang Ya kemarin kan harusnya Harusnya ada penambahan Tapi kan ada kejadian gitu kan Iya Ya betul Nah ini juga Pak Hendra juga bilang Katanya Beliau sempat menegur Kenapa dua hari ini gangguan terus Tidak seperti biasanya Betulkah beliau ada nyampaikan begitu ya Kalau di kami Tidak disampaikan Oh gitu Tidak ada yang dia nyampaikan Ya Tidak nanti lah gimana Susah juga Oke Dengan kondisi mesin kita yang 16 tahun itu Berarti Setiap bulan unit Ada yang pemeliharaan berarti ya Tidak Dua bulan sekali Pemeliharaan tetap seperti itu Mulai dari dulu Kita tetap dua bulan sekali Dua bulan sekali ya Pemeliharaan satu unit Tidak ada Pemeliharaan dua bulan sekali Ada pemeliharaan satu tahun sekali Oke 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 Supaya Kita ini Tidak sering Pemeliharaan Kemudian tidak sering Tiba-tiba Ada trouble Kan kemarin itu Tiba-tiba trouble aja sebenarnya Bukan Bukan pemeliharaan rutin kan Bukan pemeliharaan rutin kemarin itu kan Trouble Ya Sebenarnya begini Ya siap Sebenarnya begini Terjadinya hal seperti itu Akibat Akibat Apa namanya Jaringan Kalau ada jaringan Tiba-tiba Ada Monyetra Ada ular Itu yang sering terjadi Karena pengaturan disitu kan Pengaturan Pengaturan Anu juga Jalur kan dari Dari PLN juga Oke oke Kita hanya menjual aja Tidak ini Tapi Membagi-bagi Apa segala itu kan PLN Oke siap-siap Jadi seperti itu Ngatasi persoalan-persoalan begitu Gimana kan dah Solusi ke depan Supaya tidak sering terjadi Begini Ya Sementara Kita berusaha Berusaha Semaksimal mungkin Untuk Pembunahan Sistem Di dalam Untuk Pemeliharaan Tapi Tidak ada Jalan keluarnya Kita memang Pemeliharaan itu Harus kita Berkenalkan Karena situasi Mesin sudah tua Memang itu Tidak akan Mungkin Tidak dilakukan Oke dengan kondisi Cuma kalau maksimal kita Ya kalau kita Melaksanakan Satu dua buah Sekali sudah Maksimal Sudah Sudah wajar lah Oke Karena apapun Kalau sudah lama Itu kan perlu Pemeliharaan yang Instant Iya betul-betul Aksi Bagaimana Pembersihan Dan sebagainya Supaya Hal-hal yang bisa Mengganggu Apa namanya Mesin itu Bisa teratasi Oke Sebenarnya Di situ aja Tapi sebenarnya Kalau saya hitung nih Kanda ya Artinya PLTU kan punya 15 Mega Yang dialirkan Ke PLN nih 15 Mega kan Iya Iya Kontraknya 15 Mega Kemudian PLTU Teluk Bayur Kan 2 kali 7 14 Berarti kan 29 Sudah PLTD Sambaliung Kan PLTD Sambaliung Sekarang 9,5 Mega Ya kan Berarti kan Harusnya 38,5 Mega Kalau satu Kalau satu unit Dilakukan pemeliharaan Di PLTU latih Ngurangin Anggaplah Anggaplah 7 atau 6 gitu lah Artinya harusnya Aman aja dong Kita ya Artinya aman aja dong Kanda ya Iya mestinya aman Aman aja kan Makanya itu Kalau memang terjadi Di kita Misalnya Tiba-tiba Gitu kan Bisa PLTD Dinyalakan Betul Tapi kalau dua-duanya Nyalakan Dua-duanya Misalnya PLTU Teluk Beroperasi PLTU Latih juga Beroperasi Nah Itu PLT Teluk Dimatikan Hmm Oke oke PLTD Sambaliung Iya betul 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 Artinya Juali Kalau misalnya Salah satunya Itu dimatikan Ya memang PLTD harus Jalan Oke Artinya kan Secara sederhana Dengan Daya yang kita punya Di tiga Pembangkit ini Yang penting Terjadi Sinergi yang baik Tidak akan terjadi BRPET Sebenarnya ya Pemadaman 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 Ya Asal koordinasi Yang baik Terjadi kan Ya Betul Selama ini Koordinasinya Baik Sudah Anda Kalau Kami dengan PLN Baik Aja Dan Selalu Koordinasi Itu selalu Jalan Oke Karena PLN Operator Kan selalu Komunikasi Jalan Oke Oke Baiklah Baiklah Kalau begitu Makasihkan Anda ya Ada yang mau Disampaikan kepada Masyarakat Ada yang mau Disampaikan kepada Masyarakat Kayak tanda Pemadaman Ya Kami Mengharap Masyarakat Harus Paham Dan kami juga Minta maaf Kalau Misalnya Pemadaman itu Disebabkan Dari PLTU Lati Dimalumilah Kami mengharapkan Supaya Bagaimana caranya Bisa Kita lebih Optimal Apa namanya Lebih serius lagi Menangani hal ini Lebih optimal lah Mengoptimalkan Mesin yang ada Oke Dan kami tetap Tetap berusaha Oke Karena misalnya Kalau kita rusak Kita juga yang rugi Iya betul Oke Jadi Namanya usaha Kita itu tetap Kita memaksimalkan Juga Apa namanya Juga rusak Bagaimana Supaya bisa Jangan terus Oke oke Siap Berau Berau News Doktor Media Online Disini Kau dapat Berita Aktual Dan Terpercaya Berau News Doktor Media Online Selalu Membangun Lewat Berita Informasi Terpercaya 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 Terpercaya